Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Apa kabarnya Semoga kita semua dalam kondisi sehat selalu ya Selamat datang kembali di channel aku Channel Kiki Trisnawati Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilham Masya Allah Kita semua udah sampai di hari raya idul fitri Masya Allah setelah satu bulan lamanya kita menjalani ibadah di bulan suci Ramadan dan akhirnya sekarang kita diberikan kesempatan sama Allah untuk merayakan hari raya idul fitri Di hari yang fitri ini izinkan saya mengucapkan Minala izin wal fa izin mohon maaf layar dan batin kepada teman-teman semua Baik teman-teman yang udah sering banget nontonin video aku Maupun teman-teman yang baru menemukan video hari ini Aku ucapin selamat hari raya idul fitri Semoga kita semua kembali fitri dan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi Amin amin ya robbal alamin Dan disini juga aku mau ucapin mohon maaf ya ke teman-teman Kalau selama ini di dalam video-video aku Ataupun di dalam perkataan aku Ada yang menyinggung perasaan teman-teman Atau ada hal-hal yang menurut teman-teman salah Aku mohon maaf dan mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya ya Dan aku juga mau ucapin makasih Buat teman-teman semua yang selama ini masih mendukung channel aku Masih nontonin video-video aku Semoga ada manfaat yang bisa dipetik dari video ini ya teman-teman Ya ini aku kembali lagi ke videonya Jadi hari ini aku mau evaluasi budgeting aku di bulan April Wah lebaran-lebaran malah evaluasi budgeting nih Ya karena ini udah awal bulan Dan ya ini memang waktunya aku untuk evaluasi budgeting ya teman-teman Sebelum aku melangkah untuk budgeting di bulan Mei dan selanjut-selanjutnya Ya ini tadi karena lagi ngomongin lebaran Jadi aku nggak sempat ngomongin apa aja sih yang sisa Dan realisasinya berapa di budgeting di bulan April aku Nah ini aku langsung aja mau ngeluarin uang dari dompet pintarnya dulu Kayaknya nih bau-baunya budgeting aku di bulan April nggak banyak nih yang sisa Mungkin efek harga-harga pada naik kali ya Jadi Masya Allah Tapi nggak apa-apa Ayo kita lihat aja budgeting aku di bulan April Apakah sisa banyak ataukah hanya sisa sedikit Yuk kita langsung aja simak Nah ini aku tadi udah ngeluarin semua sisa-sisa uang yang ada di dompet pintar Dan tadi sih kayaknya yang belanja mingguan itu biasanya aku sisa banyak Ini aku kayaknya semua minggu aku kepake Cuma di minggu terakhir Ramadan memang aku nggak belanja mingguan Karena memang aku mau mudik Jadinya memang nggak aku nggak keluarin uang untuk belanja mingguan Jadi ya masih sisa 150 ribu ya tadi Nah ini nggak usah aku rinci Maksudnya nggak usah aku sebutin disini berapa-berapa sisanya Tapi teman-teman juga bisa lihat di videonya Ini yang jelas ini lagi aku hitung Totalnya berapa sih sisa yang ada di dalam dompet pintar ini Dan ini setelah aku hitung benar sisanya cuma ada 422 ribu Tapi Alhamdulillah Alhamdulillahirrobilalamin masih sisa 422 ribu ya teman-teman Ya walaupun memang sebelum-sebelumnya sisanya lumayan ya Ada yang 600 ada yang 900 tapi nggak apa-apa Dibawa happy aja ya teman-teman Nggak usah dipikirin ini juga masih bersyukur Masih ada sisa jadi nantinya uang-uang ini masih bisa dimanfaatkan Untuk pos-pos yang memang membutuhkan Membutuhkan Biasanya memang uang sisa hasil evaluasi kayak gini Aku masukin ke tantangan menabung ya Nah ini kan tadi ada uang recehnya Karena mau dimasukin ke tantangan menabung Jadi aku tuker-tuker dulu nih Biar nanti lebih tipis aja ketika dimasukin ke toplesnya Atau ke dalam botolnya sih lebih tepatnya Nah ini aku langsung aja Mau cariin tabel untuk tantangan menabung logam mulia aku Ya seperti biasa Ini aku mau ambil uang-uang yang nominalnya besar Untuk dimasukkan ke tantangan menabung tahunan aku Yaitu yang sebesar 10 juta ya Nah bulan ini karena tadi sisanya 422 ribu Jadi aku akan memasukkan ke tantangan menabung 10 juta ini Sebesar 400 ribu Makanya tadi yang aku beletin itu Kolom yang 300 ribu dan kolom yang 100 ribu Nah ini uangnya lagi aku gulung-gulung-gulung Buat aku masukin ke dalam botolnya Ini tuh happy banget ya teman-teman Walaupun sisanya tuh gak begitu banyak Tapi aku tuh happy Karena apa ya aku bisa ngisi tantangan menabung aku Yang memang udah aku rencanakan di awal tahun Karena memang tantangan menabung ini Aku cuma bisa isi dari hasil sisa-sisa belanjaan gitu loh teman-teman Karena kalau di awal bulan itu Kayaknya untuk tantangan menabung aku gak bisa isi Karena memang semua pos itu udah full gitu Jadi ya memang aku memanfaatkan dari sisa-sisa uang belanjaan Tapi alhamdulillah untuk tantangan menabung yang 10 juta tadi Aku bisa isi 400 ribu untuk bulan ini Dan selanjutnya ini tadi kan masih sisa 22 ribu ya teman-teman Ini mau aku masukin ke tantangan menabung 50 amplop aku Karena lumayan masih banyak nih yang belum keisi Ya ini tadi karena aku cek Ternyata yang 22 ribu atau 10 ribu atau 12 ribu itu udah diisi Jadi nih ini tadi aku tambahin 2 ribu jadi totalnya 24 ribu Nah jadi ini nanti amplop yang mau aku isi itu amplop 10 ribu dan amplop 14 ribu Karena amplop yang 24 ribu juga udah keisi Jadi ya aku isi yang 10 ribu sama 14 ribu Masya Allah ya teman-teman aku tuh suka banget ternyata ya Tantangan menabung 50 amplop ini Ya walaupun memang aku termasuknya lambat ya Dalam ngisi tantangan menabung 50 amplop ini Ya karena itu tadi aku bilang Ini tuh aku cuma bisa ngandelin uang sisa-sisa belanjaan gitu loh teman-teman Aku bener-bener gak bisa ngisi tantangan menabung itu dari uang gaji Maksudnya dari income setiap bulan ya teman-teman Ya memang kudarullah saat ini kita memang masih dikasih rezekinya sama Allah ya Segitu ya gak apa-apa disyukurin Cuma ya kita memang harus pintar-pintar aja ya Ngatur uang ini biar tetap bisa ngisi beras Bisa tetap masak, bisa tetap nyekolain anak Dan tetap masih bisa nabung tentunya Ya ini tadi udah aku masukin ke dalam amplop Nah sekarang aku lagi ngewarnain yang ada di dalam toples itu Gambar toples Jadi itu yang aku warnain itu tandanya udah aku isi ya teman-teman Alhamdulillah ini aku udah selesai budgeting aku untuk bulan April Dan sekaligus aku udah isi tantangan menambung 10 juta dan tantangan menambung 50 amplop aku Alhamdulillah hirobil alamin bisa ngisi meskipun hanya sedikit disyukurin aja ya teman-teman Oke untuk video aku hari ini aku cukupkan sampai disini Sekali lagi aku ucapin selamat hari raya idul Fitri Buat teman-teman yang merayakan Semoga kita semua kembali Fitri Dan semoga video aku hari ini bermanfaat Sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye semuanya